kalo dibilang stress rilis kayaknya justru stress juga sendirian jadi kalo misalnya kita ada momen bagus tuh ah masa sendirian masih belum terjawab gitu masih belum terjawab minum lagi kayaknya cowok tuh susah jatuh ciba gak sih kalo gua sih ngerasa gitu kenapa sih bang burr leboi kalo aku simbel ya dia bilang udah bukan bukan rata-rata 90% udah dong ini belom ngaris cuman nih yang bisa baca gini karena sesama belom adik abang tau abang awak katamu abang adik sekeluarga adik abang tau abang awak katamu abang adik sekeluarga abang apa ini abang itu apa abang aku cek dulu handphone ku dimana handphone ku ya kok ambil handphone ku ya maling kok ya oh yang yang ngasih namanya kak dopaya mael dopaya mael itu tau gak kalo dopaya apa donat paha ayam malas dia tinggal disingkatnya aja dopaya oh siapanya si maeli enak ini enak misop dia jualan makanan-makanan medan katanya oh makanya ada donat paya awalnya cuman jualan donat donat paya mael di Jakarta nih di Bekasi kayaknya lebih tepatnya dokunya si bubur kalo gak salah gimana si bubur nanti editor masukkan nama instagramnya ya soalnya bacanya gimana nih rinsanamore89 oh itu instagramnya instagramnya rinsanamore89 r-y-e-e-n s-a-n-a-m-o-r-e-lapan-sebilan tuh tambahinlah kuanya ini tuh yang rindu-rindu sama misop-misop medan mengobati kerinduan kalian nanti kita makan pak ayamnya yang rindu-rindu nah udah abis tentara cepet kali aku bingung 3 kali dikunya ditelan 3 kali dikunya ditelan perlu 2 kali kunyakan gak ada dikunyahnya di langsung telan dorong pake air gimana kalo kau makan ini ya apa rambut nenek rambut nenek rambut nenek aroma manis rambut nenek iya itu kan gak perlu dikunyah nah itu kau suka kan bilang aku rasa ya kemanisan cepet makan sebelum datang nanti si primawan gak usah kita kasih tau kalo kita makan ini nanti kalo dia dateng minta lah abis udah abis udah abis gitu udah makan semuanya gak rela dia pergi ku gak rela pergi pagi pulang pagi bentar memang cocok dia kan gak ada gitu dari kita bertiga tuh yang ada apa kayak gerakan-gerakan ya udah lah untuk senggakannya mau nolong gitu gak ada namanya abis makan kenyang nyandar lah apalagi aku ngelap aku ngambil tisu wih buangan lu nih usah ya beda emang komedian naik daun ini punya dua piala langsung itu udah tiga empat tahun lalu oh iya empat tahun lalu terima kasih banyak kepada paski dan lain-lain dan luar biasa bro tekan cuca ya kalo tiba-tiba di luar terus luar biasa terus dia ke tangan ada orang antasari ada orang antasari kok antasari sekarang pindeskor oh makasih ya tutup mas tutup mas dari sana aja mas ngambil api mau puas deng promo nih soalnya luar biasa iya iya baru biasa baru mandi kayaknya Frimawan baru mandi baru mandi minumannya ST biasa ST manis kalau saya ketemu-ketemu gak ST manis kan yang ditenteng itu kalau ketemu malem malem ini kira udah pagi udah siap oh iya jam setengah dua bangun di tempat tinggal sendiri tempat tinggal orang oh tengok kok makasih 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 betul emang sama sampingan itu dulu kan aku di kemanggisan iya kemanggisan derit itu sampingnya oh sambil pasukan bermarga elian tau elian tau elian tau elian tau tapi sekarang masih ikut situ masih masih derit masih disitu masih disitu mas yono yono derit pasukan harit alfianse juga kan iya kan harit udah kan udah kan udah kan enggak diperkenali kan enes enes pasukan masulandomarka printanail indra primawan prince of mind blowing indra primawan prince of mind blowing Indonesia Gak ngerti nih maksudnya Kau aja yang harusnya dapet pia lagi Gak ngerti Ngacak-ngacak makanan marah Gak teracak itu Begini dong Menuliskan sejarah di panggung standar Keren Cuman dia satu-satunya Akhirnya video itu dijual Berapa yang beli Berapa orang Itu kan gue jual harganya 200 ribu Untuk durasi standar 15 menit Sekitar 15 menit Itu laku 540 540 pembeli 200 x 500 Menghitungi karya Menghitungi terus Itu cuma seminggu doang Jadi biar eksklusif Jadi gak dijual-jual Jadi berarti sudah ada 540 orang yang tahu Indra Primawan menuliskan sejarah 100 juta itu Gak usah disebut Gak usah Gak usah Tapi memang gitu Memang batak-batak ini Suka kali ngitungin hati orang Bukan ternyata Bukan batak-batak Yang duduk disini Itu instingan Tapi Mau nanya Apa alesannya Akhirnya Udahlah Dijual Digitari download aja Sebelum Standar Face ada Bukan sebelum Standar Face ada sih Maksudnya sebelum tanggal penyelenggaran Standar Face Gue udah mikirin Kayaknya pengen gue jual deh Gitu Jadi emang udah Direncana Kebetulan Gayung bersabut Dengan idenya Pak Pres Yang memberikan File show kita masing-masing Sebelumnya gue nanya dulu kan Pak Ini direkam gak? Boleh kita minta file-nya gak boleh Gitu Makanya gue pikiran Udah ada obrolan itu sama Pak Pres Kemana duitnya itu 100 juta? Gak usah Gak usah Karena duduk disini Kan yang cuma menit Kalau itu kan penghasilan Kalau ini outputnya Ini kan kayak om-omnya di keluarga-keluarga gitu Kemana kan duit 100 juta itu gitu Buat ini aja sih Buat modal Karena kan Abis ini kan gue tuh Mau kontennya traveling gitu-gitu Oh iya Jadi pengen model Makanya gak kemarin ke Jepang Betul-betul sendirian Sendirian Tokyo, Kyoto, Osaka Kok? Memang binatang Gak boleh ada saksi Bener-bener Minum lagi dia Gak boleh Gak boleh ada saksi Untuk orang yang pengalamannya tinggi Langsung tau gak baca Gak tau ini dia Padahal dia tuh emang Maksudnya kalau sendiri tuh biar enak aja Kemana-mana gak harus ada Wah dia takutnya gak mau ikut Betul-betul gitu Eh kita kesini yuk Oh gak? Gak Jadi kayak gantian Misalnya lagi ada di tempat wisata gitu Dia minta tolong foto Abis itu gantian Termasuk tanggal 10 ini nanti Mau ke Jepang juga lagi Tanggal 10? Hah? Gak ada Saker kan pada mau ke Jepang Oh gak, gak ikut Gak ikut Kau kemana? Tokyo, Kyoto, Osaka Oh tanggal 10 itu Kemana ya tanggal 10 ya? Kenapa gak ikut? Emang gak ikut Oh emang gak? Iya Karena itu kan Saker Tindes aja Anak-anaknya gitu Kalau gue kan talent Talent Boleh ngeramah sih? Boleh, boleh Atau karena itu Ah ramean Gak juga sih Gak juga Pak Ayam Agendanya kan beda-beda Agenda mereka itu Nih kita juga dapet kiriman Pak Ayam guys Pak Ayam Nah ini juga nih aku baru tau nih Kok gak pernah tau Makanannya nih Endra? Pernah tau gak? Di Jakarta pernah ada ini gak? Kami bilangnya Pak Ayam Pak Ayam Donat Pak Ayam Ada, ada Bilangnya apa? Disini Donat aja sih Tapi waktu dulu Belum pake tusukan gitu Hah? Ya cuma begini doang Ah tapi Berarti bukan Pak Ayam Yang gak pake tusukan Dia yang Yang roti gitu aja kan Iya Tapi pake meses kan Iya betul Nah yang Pak Ayam tuh Yang ini yang ada sticknya nih Iya Kayak Pak Ayam Nah tapi Belum ada waktu itu Mas 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 pas pas Ini Yang ini Itu bukan untuk aku sendiri nih Apa-apa dimarahin Apa-apa gak boleh Ada mas Ada Ada Quemusalah Maka dimarahin Enggak ada bedanya Masih yang sama tadi Wah bukan dong Mas Nani kayaknya perlu liburan sendiri ke Jepang Mas Nani kayaknya nih Saya setuju Habis stres Boyoko kerja terus Habis stres kan kemarin Nanti saya liburan lah Pernah mau ada liburan kemana Ke Slovakia tahun depan Sumpah kok Serius Kok agak unik pemilihan negaranya Apa yang Slovakia itu masih Eropa berarti ya Eropa Timur Emang mau perang sama Ukraina Bosnia Herzegovina Ceko Mau apa Tapi tau kan Tau Seremnya mereka itu gimana Mereka tuh suka ngajak orang Kayak strangers gitu Yuk ikut gue ke bawah kolong jebatan gitu Ntar dikasih duit tapi suruh gitu Itu namanya public pick up Itu dia Itu dia Cech Street Ya itu biasa public agent tuh Karena yang gue suka tuh Apa Kota yang abad pertengahan gitu Dan itu pilihannya Slovakia Slovakia, Budapest Karena gak jauh-jauh itu kan Nanti tinggal muter-muter situ aja kan Praha gitu-gitu Eh Sana Sendirian juga Tapi ini sama travel Travel tour gitu Travel tour Jadi kan kalau Agenda-agenda kemana-mananya Itinerarinya kan harus jelaskan Kalau ke Eropa kan Ngurus visanya gitu-gitu Ya karena Lu pengen biar lolos Cepet visanya aja kan Gak usah dibilang gitu Makanya travel sama travel legend Iya Iya Gak usah dibilang Pas udah nyampe sana Sorry ya Kayaknya gak enak banget Saya di hotel aja Iya Oh gak juga Kan bareng rombongan Oh bareng rombongan gitu Bareng rombongan Tapi ngurus travel agent gitu lah Bareng rombongan rambing-rambing 30 orang gitu Tapi di Jepang ketemu teman-teman Indonesia dong Ada anak-anak Kenapa Tokyo Oh iya Pas di Tokyo ya Jadi Pas di Tokyo tuh Gak sendiri-sendiri banget lah Pas di Kyoto Osaka tuh baru sendiri Sendiri-sendiri banget ya Apa yang Apa yang Apa yang Apa yang ngomong Indra ya Apa Wan Yang buat kau akhirnya Berani sendiri Maksudnya 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 Frim Maksudnya kau Lebih seneng jalan disini Selain Maksudnya kita tau bahwa kau Kemana-mana sering sendiri Terus memutuskan untuk Keluar negeri sendiri Apa itu bentuk ini kau Bentuk Sres rilis kah Atau emang Dari dulu suka sendiri aja Tapi kau nongkrong juga Anaknya Makanya Iya Kalau Ke mana-mana sendirian tuh Destinasi Lebih ke yang tadi tuh Kayaknya Gak ribet Iya gak ribet Sama Gue pengen jalan-jalan sendiri aja Gitu Kalau dibilang stress rilis Kayaknya justru stress juga Sendirian Jadi kalau misalnya kita ada Momen bagus tuh Masa sendirian Masih belum terjawab Masih belum terjawab Minum lagi Berapa kali di Bali juga berangkatnya sendiri Iya sendiri Iya kan kalau di Bali Ini kan Jepang Negara orang Di sana negara orang Kalau dibilang stress rilis Enggak juga Karena stress juga Kadang-kadang kalau misalnya ada di tempat bagus gitu Kita gak tau mau Ngeshare cerita ini sama siapa Jadi agak Sayang banget nih Gue di tempat ini sendirian Harusnya sama orang yang tersayang Atau siapa Makanya ada beberapa postingan Aku akan Aku berjanji akan kembali lagi kesini Dengan istriku Betul Iya itu dia Atau primawan Gak rame-rame Malas terjebak di situasi Harus mengikuti kemauan Mayoritas Iya kayak gitu Jadi Eh kita kesini Ah kayaknya bukan tempat buat gue deh Tempat ini Jadi Sini deh Kesini deh Buat menyamakan itu kan butuh waktu Malah buang-buang waktu ya Terjebak di situasi kayak gitu Sampai ya kan Kalau dulu-dulu dibilang sama Anope juga kan Konten-konten Ya paling bang-bang-bang Gak ada Karena mau gim di kamar terus Kamarnya di kunci atau gimana Gak mau Karena gue Ngerasa Kosan itu Privasi aja gitu Itu udah tempat tinggal lah Tempat tinggal Gak ada kaitannya dengan extrovert-introvert Gak ada kaitannya Gak ada ya Kayak Ini Kayak safe place gue kok Dijariin konten gitu lah Intinya kayak gitu Tapi kalau anak-anak binggal itu gak apa-apa Seenggaknya Bukan lu yang gak nyaman Berinteraksi sama orang Gak-gak juga ya Kalau off-camp juga Nongkrong juga Iya tapi kan maksudnya Gak serta-merta kok tutup untuk Orang luar kan Maksudnya Kalau ada yang mau dateng ke kosan malam itu Masih boleh Anak-anak mah Oh anak-anak Oh anak-anak Oh anak-anak Mainnya way Enggak home Soalnya banyak saksi mata Tandang dia Dia tandang dia Orang ketemunya kan di tengah Gue merah anjing juga Ada anjing juga Ini juga faktanya Setelah kita kena lama Aku juga baru tau ini Ternyata kok lahir dari keluarga Yang orang tuanya tuh Beda agama Beda agama Pasti aku juga baru tau hari ini Aku juga baru Belah kukira Malah bapak mamamu Ya kristen atau katolik Enggak Bokap islam Bokap islam Nyokap katolik Elunya jadi ikut ke Katolik Semua anak Semua anaknya Oh Kalau di katolik itu gak sih Iya Jadi kalau Berjanji waktu itu Di gereja Bapak Berapa Bapak pindah agama berat ya Enggak sih Bapak tetap islam Tetap islam Ketemunya gimana Waktu dulu Belum lain sih dia Iya sih Tapi kan diceritain Aku tadi ngomongnya Ini Agak Bukan aku Abus ya Kayak Sekelebatan Gue denger Percakapan mereka dulu Waktu awal ketemu Jadi bokap gue dulu Sempet kerja di Kayak pemancar gitu Untuk Siaran-siaran Radio gitu-gitu TV Tower gitu ya Bukan Iya tower itu Kerjain itu Jadi dia sering keluar kota Kan ketemunya di Ini Bengkayang Bengkayang itu Kalimantan Barat Kalimantan Barat Pontianak Pontianak Sekitar 8 jam Dari Pontianak Masih 8 jam lagi Dia itu hampir ke perbatasan Malaysia Yang sana Yang kucing Kucing Betul Jadi bokap ada kerja di sana Gak tau Tiba-tiba ketemu Sama nyokap Kayaknya gak lama deh Cuma setahun Gak sampai setahun Abis itu nikah Tinggal di Jakarta Kalau dari kecil kan Jakarta ya Jakarta Berarti bokap Orang Jakarta Betawi bukan? Bukan Solo Kalau nyokap Pontianak Bengkayang Oh nyokap itu asli sana Asli Pontianak Sukunya apa? Dayak Dayak Katanya bokap liat Nyokap masih lagi mandi Iya Katanya sih Lagi Lagi Apa? Cerita dong yang itu Yang apa? Sangkuryang Nah gue pikiran Sangkuryang Ini nikahin mamaknya Ini apa sih namanya? Yang selendang-selendang Jakataru Jakataru Yang ngintip orang mandi Selendangnya Ketinggalan Waktu gue ke Sangkury Sana Oh lu pernah Ke Bengkayang Bengkayang Eh Bengkayang Kok Bengkayang Waktu gue TK Kelas 1 gitu Kesana Emang waktu itu Gak semua rumah tuh Punya kamar mandi Jadi ngambil airnya Dari sungai Iya Beda bangunan Rumah dengan toilet Beda bangunan Iya Ada turun juga Kayak Kamar mandi bersama gitu ya Bukan kamar mandi bersama sih Jadi ada Tempat ngambil airnya kan? Betul Kayak ada sungai Habis itu dibuat Kayak penampungan air Nah orang-orang Ngambil airnya disitu Ketemunya pas lagi disitu Oh man Di dalam artian Bukan mandi lagi ke jebur Iya Pas lagi Pake handuk segini Pake kemben Orang-orang dulu Pake kemben Ngangkat air Bukan lagi mandi Lagi sampoan Tapi kalo mandi di sungai kan Bisa aja kan Pake baju Iya iya Pake kemben gitu-gitu Naik kuda kan Bapak Siapa bermain suri itu? Itu bene berarti Bukan bapak dia bene Kalo yang naik kuda berarti Emang iya? Iya Bene ini punya baju jirah Gitu-gitu Naik kuda Kayak apa Pejuang-pejuang gitu kan Iya tapi kan di dulu Kalo pejuang-pejuang dulu Itu kan keren Kalo sekarang kan jadi goblok namanya Kosplay dong Oh iya Kosplay Kosplay Ini anak kedua Dari empat bersaudara Berarti atasan kakak apa bang? Kakak Cewek Oh cewek Dari Jakarta? Jakarta Udah nih kantra? Belum Oh kakak belum nikah Adekmu? Udah nikah Gue gak sih Adek gue Ada Yang pertama tuh beda 10 tahun Beda 13 tahun yang paling kecil Oh jauh ya Tapi kan setahu aku dia dari awal tuh udah ngekos sendiri Itu loh makanya mau aku tanya tadi juga Ngekos sendiri maksudnya? Udah stand up Jakbar tuh udah Enggak lah dia sama orang tua Deret mulai Ngekos itu deret Tadinya dia tinggal di rumah Cuman emang dia jarang pulang Nongkrongnya sering Iya Dan itu yang mau aku tanya Maksudku Orang nih tinggal satu kota dengan orang tua Tapi ngekos Ngekos Itu apakah ada pertentangan dari orang tua Atau gimana? Awalnya ada Kayak Kan nyokap tuh kayak Agak mellow gitu lah orangnya gitu Kalau misalnya ditinggalin sama anaknya Jadi kayak Padahal kan deket kan Dari rumah Rumah gue kan di kebayoran lama Iya Paling 10 menit 15 menit Cuman dia awalnya gak rela gitu Tapi karena gue kekeh pengen ngekos Nah lu kekehnya kenapa? Ada problem yang gak bisa gue ceritain sih Oh biar gampang away itu Itu gak problem Itu needs Itu needs Kalau ketua problemnya apa waktu itu? Biar deket dengan kampus? Bener lah Karena dia di Bandung juga melakukan itu Iya Iya dulu marga hayu cimbulu itu lumayan lah Lumayan Kuen-kuen melo-melo gitu juga gak? Enggak Lebih kemarah-marah sih Karena uangnya keluar kan Melo gak ada Nah tapi waktu ngekos awal itu Oh udah stand up ya Jadi udah ada Udah biaya sendiri ya 2020 Pas lagi pandemi Sebelum pandemi Awal-awal pandemi Iya Maksudku kayak Januari-Februari gitu kan Iya Januari-Februari 2020 Tapi Ndra Maksudnya Kalau misalnya kami kan Keluar-keluar Sumatera Utara tuh Kedidikan orang tuanya lumayan Keras kan Pukul lah Apalah Semua Kau tuh termasuk gitu juga Bagaimana dengan orang tua Karanganyar? Iya Karanganyar Iya Keras juga Di Sabet Pak Kegesper gitu-gitu Karena kau ngapain? Kayaknya kenakalan-kenakalan anak muda pada Bukan anak muda sih Anak kecil lah ya Anak kecil ya Contoh Kayak mandi hujan Tapi gak hujan Apa? Ya kalau itu sih dipukul ya Maksudnya Ya kan kau mungkin Kok mungkin Itu gak akan dipukul Lebih gede di rambut Tapi kalau keluar dari mulut dia Kita kayaknya mungkin ya Iya kan Mandi hujan waktu gak hujan Kalau dipanggul stand-up Untuk konten Kayaknya mandi hujan Terus Bulang telat Bulang malam Bulang malam gitu ya Paling parah Ndra Selain pinggang ya Apa ya? Berarti tenang dua kaki gak kecing update Masalahnya abis itu kan pasti jatuh Memang lagi di ring smack don Tendang dua kaki Itu paling keras ya Kayaknya gesper Selang Tapi selang juga Selang Kepas Sendal Tapi dulu gue tuh Gatau ya Pernah kayak baca Anak Cinta sama nyokap itu dari bayi Dari kecil gitu lah Tapi Cinta sama bokap itu ketika dia udah dewasa gitu Aku merasakan Sama aku juga merasakan Udah Ben Kau benci Dulu yang pas Diomelin atau Dihajar sama bokap itu Kayaknya Ah Ini orang Ada dendam Pikiran anak kecil Iya Dendam anak kecil Segala macem Tapi pas udah Gede Ternyata hal itu yang bikin Gue jadi kayak sekarang Tapi Ndra Mau nomornya Bokap nyokap masih ada Masih ada dua-duanya Masih sehat Berarti Ndra gak bisa dibilang Ini ya Aku tuh punya Kawan kayak Kawi ini tipenya Baru di Jakarta Kayak tipe itu maksudnya Maksudnya Karakter Diam Apa Mana-mana sendiri gitu Baru ini tuh Kadang-kadang kan nongkrong Nongkrong kali orang Iya kan hedon Teng Walu aja Jumpa pacar Sasol Ngajak orang ini rame-rame Beli pelan yang desep Terus Tapi berarti ini tuh Terbentuk Karena Kecilmu Lingkungan Mungkin Atau emang karaktermu aja Dari dulu udah begitu Karena Dulu Apa Pergaulan gue cukup Gimana ya Gue gak bisa bilang Brong Enggak Dibully juga sih Jadi gue tuh sempet Kayak kita ngumpul berlima nih Kemenan gitu Gue sempet gak diajak karena Mereka tau gue gak punya duit gitu Jadi sempet dikucilkan karena gue gak punya duit Tersisihkan ya Tersisihkan Jadi Mungkin karena itu Yang bikin gue jadi kayak sekarang Ah kemana-mana Sendirian aja lah Gitu Gak butuh orang juga Gak butuh orang Sudah terlatih untuk sendiri Betul Sudah terlatih untuk sendiri Gitu Dari kecil Karena kayak gitu Kan Gue kan sekolah di Swasta katolik itu kan Swasta Swasta katolik Sekolah katolik? Iya Udah pasti swasta dong Gak mungkin negeri Iya sih bener Kecuali kita di vatikan ya Di sekolah katolik yang secara Pre-ekonomian orang-orangnya tuh Tadjir Gue bisa sekolah disitu karena Disubsisi diri dari gereja Jadi Agak jompleng lah Gak bisa disebut sekolahnya? Gak usah lah Gak usah lah ya Tapi secara Ingatan Kepala Bisa mengikuti pelajaran? Oh Bisa sih Bisa Kalau dibilang bego sih ya Kayak misalnya Murid 30 Gue tuh ada di 20 20-an lah 20-an lah 20-an lah Selamat-selamat terus lah Selamat-selamat terus Gitu Baya lah Kalau untuk otak lah Lumayan gak terlalu ketinggalan juga Jadi kayak gitu Masa kecilmu tuh lumayan Ini gak sih? Maksudnya kayak Ya kayak anak padamu Berantem Berantem Berantem-berantem Pernah ikut tawuran juga Dulu Tapi karena Ngikut-ngikut doang kali ya Karena senior yang ngajakin Tapi aku pun senderung Kayak firimawan Tau sebenernya Kayak mana? Suka sendiri gitu Iya Atau subuka ue gitu Bukan Bukan Maksudnya kayak Cape kalau misalnya harus Tergantung Tergantung sama orang tuh capek Tapi kau secara sosialisasi Masih lebih baik Dibanding dia menurutku Iya sih Dia tuh bisa 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 bodoh amatan gitu Ini kita nongkrong disini Nanti dateng bentar Ngejok 1-2 Nanti dia kemana? Dari kalian Siapa yang paling sanggup Nonton ke bioskop sendiri? Ue? Aku juga Nggak ada masalah gitu Nonton ke bioskop Aku juga nggak ada masalah Cuman belum pernah melakukan aja Berarti nggak mau Bukan nggak mau Sebenernya kayak Kayak ini sekarang-sekarang nih Nontonlah sendiri gitu Aku kayak Nantilah ya gitu Iya berarti belum Maksudnya Sampai nonton sendiri aja santai Tapi dulu tuh jalan Makan sendiri Kemal sendiri Apa tuh Aku nggak ada masalah Sama sekali Aku nggak bisa Ke museum sendiri gitu Nggak pernah Belum sih kalau aku Museum belum Karena mungkin nggak terlalu suka juga ke museum Nggak itu Nggak itu Nggak itu Keperbinatan pernah sendiri Oh iya Aku juga Nggak pernah Nah kan bukannya harusnya terjadi dialog Itu gajah Mas bukan Bukannya jalan-jalan sendiri Jalan-jalan Dulu Iya di Bandung Dulu Apa masalahnya Nggak ada masalah Nggak ada ya Seneng aja kan Seneng aja Pengen aja gitu Pengen aja Seneng aja Nah kalau kayak aku mungkin Kayak nonton bola ya Nah itu kan aku nggak ada masalah sendiri Yang penting Karena aku bisa nikmatin itu Iya Jadi apa yang bisa aku nikmatin Kayaknya aku aman aja Kalau sendiri Betul Jadi nggak bergantung Kan ada orang yang Ah nggak mau lah aku ke stadion Rame Ayo lah berdua lah Ayo lah bertiga Aku tuh nggak peduli Kalau nonton pertandingan Menurutku pertandingannya oke Ya udah Aku nonton sendiri aja Nggak ada masalah Gitu-gitu Mungkin itu kali ya Yang ada pikiran Makanya ya Gila tiba-tiba mau Eropa Eropa tahun depan nih Bulan berapa rencananya Januari akhir Ngari musim dinginnya juga berarti Ngari winternya juga Pake jacket ngeri bawa Aduh aku lupa ya Aku lupa ya Di negara mana tuh Yang ada aurora yang munculnya tuh Hanya Island Di Iceland Di Iceland ya Dan munculnya juga Beruntung-beruntungan Kita bisa dapet itu Islandia Kenapa? Kenapa kenawa? Nggak aku masih lucu Luan jacket terhadap Kayak informasi berharga Kayak informasi Oh yeah Hei naik daun Kau Januari pergi Kau Januari pergi Nah karena ada panjang waktunya Ini kuingetin sekarang Nanti kalau ketemu lagi Kuingetin lagi Kan tersendirian dia Tapi beri malu Sendirian dia kesatian Dia nggak mikir Kalau itu perlu Mungkin nggak Mungkin nggak lupa tapi Nggak mungkin Mungkin lah Nggak mungkin Ah mas Ditakung beraan lagi Nah nggak Udah dituh Dua orang dituh Perimauan kan Kalau lihat Instagram Kita jarang lah Posting-posting Berarti kan banyak dong Ini Perjalanan-perjalanan Yang secret Lone rider ini Lone wolf ini Tapi nggak Ya mungkin didokumentasikan Cuman hanya untuk Dinikmati sendiri Aku mau nanya Luar negeri mana-mana aja Yang sudah sendiri Kemarin Gue baru Tiga kali lah Tiga kali Singapura, Malaysia Sama Jepang kemarin Berarti seringnya Memang masih di Indonesia Yang sendiri-sendiri Iya ini karena Kayak Ah Indonesia udah 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 sering lah gitu Jadi kayak Mau jalan Pengen tantangan baru Pengen tantangan baru Keluar Kemarin ke KL sendirian juga Iya tiba-tiba Di bandara Singapura tuh Sendiri Nggak tau Abis dari mana Itu lagi transit Oh transit Terus Jepang KL ya Sendiri Kenapa Nera Akhirnya kok kayak Ini kayaknya Aku kan komedian Aku mau konten-konten Traveling Ada ketertarikanmu Sama hal-hal itu Ternyata iya Jadi ketertarikan itu Yang Ah gue pengen Jadi persona baru deh Gitu Seiring lah ya Misalnya seiring ketika Kau Misalnya sudah memiliki Pendapatan sendiri Ini kucoba nih Eh ternyata tertarik Gitu ya Atau dulunya Sebenernya ada Ide nya Cuman waktu itu Dananya belum ada Betul Betul Di situ juga Ini adalah cita-cita dulu Yang belum tersampaikan Bener Betul Jadi kalau sekarang kan Udah bisa diwujudkan Tapi terkait itu juga Kalau kita Di usia-usia yang mikirkan Wah ada Masukan nih Di tabung lah ya Kan paling awal biasanya Oh cari rumah dulu Bilih ini Sejenis AW ini Nah kau kayaknya Enggak pengen kesana ya Ada juga Tapi itu kan Kayaknya Eh buat di keep sendiri aja gitu Oh gak usah di Jadi ada beberapa Dana-dana Yang emang Ini dialokasikan Buat jalan-jalan deh Emang kau punya Sendiri yang orang Gak usah tau lah Ini aku yang atur deh Emang bisa dapet berapa Sebulan Dia udah bilang Emang ini kau sendiri aja Orang Tapi ditanya Jadi kau udah mau Ngealokasikan ya Ini untuk tabungan ini Kukira kayak AW yang Ya udah gue mau nikmati aja Kukira sejenis AW Iya Sejenis AW Dia alokasikan gitu Iya Kayak orang gak ada masalah hidup aja Iya pertama kali Di luar ke itu Ke Malaysia Nonton Muse Yang itu Oke iya Yang di tag ya Itu Oh iya Indonesia Belum Pengen ke Baju Kei sama Bandung Merah Kei Pulau Kei Aku yang ini kalian Maluku Gak ada yang syuting kapal gue yang kapten ya Gak Gak ada di kita Oh iya gak ada di kita KGK Tual ya Tual apa Tual itu Maluku Iya tapi syuting KGK itu Tual, Kei Ambon kan Kalau gak salah aku Pengen sendiri itu Pantai Biru Sendiri Tapi karena sekarang pengen dijadiin konten Jadi Kemarin Hire Videographer Gitu gitu Biar lebih proper lah Kalau misalnya Di record pakai POV gue sendiri Kayaknya kurang Gimana gitu Lihat dulu kelakuannya Berarti momen-momen jalan-jalan ini Bagian dari Menyembuhkan hati Enggak juga Hampir sama ya Dibilang Menyembuhkan hati Mungkin iya sih Mungkin iya Karena kan kita punya temen Kayak si Barry Yang Menyembuhkan hatinya Keliling Indonesia Memang cara orang Menyembuhkan hati Beda-beda Jadi ya Mungkin itu sama satunya Kan Ini Gue kasih tau disini aja Jadi Sebenernya Eksklusif aja nih Maka lain Buker Di TV-TV YouTube channel lain juga begitu Oh iya Eh ini Podcast pertama gue tau Setelah 2021 Eh thank you Nur ya Thank you man Tapi serius Terakhir emang gimana PWK Oh iya Terakhir PWK Dua tahun lalu berarti Tiba-tiba Yang kenal-kenal aja Kalau dia yang sama Regen kan Berkonten ya Ngobrol Jadi Harusnya tuh Maret ini Gue married Maret ini Harusnya Ini baru gue kasih tau aja Hitung-hitung aja lah ya Problemnya masih yang sama Kayak yang pernah lu ceritain ke gue Maret ini Putusnya Oktober Tahun lalu Oh Ya kan berarti Udah mempersiapkan Oh Kita setahun Setahun lagi Berbobrolan serius Untuk Alokasi dana Dan lain-lain Kenapa Maret Pilihannya waktu itu Ada hari spesial juga Enggak juga sih Kayak Kan ada Deposito gitu kan Yang keluarnya itu Februari Deposito berjangka gitu Jadi Ya udahlah Itulah dananya Kalau mau menyebabkan Maret lah Udah aman nih Pasti nih Berarti udah mau setahun ini Sudah memutusnya Nah kalau lu ditanya Lu udah move on Kayaknya belum sih Belum ya Jadi Jadi proses Emang jago Kok emang jago sih Udah Kayaknya Cowok tuh susah jatuh cinta gak sih Kalau gue sih ngerasa gitu Kenapa sih bakbur Leboy Kalau aku simpel ya Dia bilang udah buka nomor Rata-rata 90% Udah dong Ini belum Oh biar sana Ngaris Cuman yang bisa baca gini Karena sesama beliau Ini masalah sudut pandang Menurut aku Kayaknya primawan Akan tidak berseperti itu Dia Makanya Apa yang kita lihat Belakangan primawan Keadaannya Perjalanannya Kayaknya itu bentuk dari Menyembuhkan Menyembuhkan Iya Kalau aku mau perhatikan twitternya Kan dia pernah ngetweet tuh Aduh ada cewek katolik Gak dalam hatiku Ih kawan ini masih belum move on gitu Karena ngapain ngetweet gitu Karena seorang indra primawan ini Mempunyai kenangan Dia kalau sama pasangannya Bahkan mantan pertama masih inget kan Mantan pertama Eh pak Iya pertama pakali pacaran Kapan dra? Kalau pertama kayak Officially pacaran sih SMA Kelas Tiga Tiga SMA Apa namanya? Gak usah lah Gak usah Tapi inget orangnya? Ingat Ingat Jelas Ingat jelas Tapi kenangannya Biasa aja Karena Gak banyak momen Gak banyak momen Gak punya motor Waktu itu Jadi Lama pacarannya? Sebulan doang Jadi gak ada kenangan Jadi gak ada sesuatu hal yang spesial Makanya gak terlalu dalen Kalau mantan terakhir ini pacaran berapa lama? 6 tahun Oh dalen Dia penonton stand Maksudnya kenalannya dimana sih? Jadi dia tuh ngefans sama Arafah Terus pas disuca Lu sempet di ini-ini sama Arafah kan? Iya karena Materinya sama Abis itu Sempet digimikin sama Arafah Terus dia ngeliat itu Penasaran Ini siapa nih orang yang didoalin Arafah nih? Kenalah Iya 2016 Nah itu tuh Maksudnya belakangan ini Dulunya aja waktu dia punya pacar Kita sampe gak tau kan Dia punya pacar apa enggak Sekarang malah kayak Ngetweet Ngetweet Maksudnya kayak Nanti suatu saat aku akan bawa Salon istriku kesini Istriku kesini Dih kenapa nih? Karena itu emang bagus banget Gila tempatnya Jadi Yang tadi gue bilang itu Momen bagus Tapi Saya gak ada orang Bagus ya Makanya berjanji akan kembali lagi Kesitu Atau ini berkaitan dengan Persona Indra Frimawan yang baru Yang lebih terbuka Jadi Lover gitu Jadi Enggak juga sih Iya Ada proses itu kan Karena kan kita Banyak lah orang gak tau Gimana sih Indra Frimawan Asalnya Tahunya kan hanya di Atas panggung doang Mungkin setelah kayak Kamu mungkin Lebih banyak muncul kali ya Maksudnya di platform manapun Jadi lebih banyak muncul Apa kayak Kamu ngerasa bahwa Oh ternyata aku gak Eh ya Gak terlalu terganggu juga dong Dengan keadaan yang terlalu Diekspos orang gitu Misalnya Sebenernya terganggu sih Itu alasan kenapa gue cukup Pilih-pilih Mau dimana gitu Jadi kayak Di sini aja lah gitu Yang temen-temen aja lah Yang kenal-kenal aja lah gitu Yang terlalu pengen Expos atau apa Terlalu membuka Sesuatu yang kita gak kenal Juga susah Tapi kan proses berubah Maksudnya Ya kok jadi Dikenal banyak orang Cara mau menghadapi orang Juga pasti berubah kan Sebenernya gue gak terlalu suka Yang kayak gitu-gitu sih Sebenernya Salah satu alasan Kenapa gue sering jalan-jalan sendirian Lalu gue suka jalan Jalan kaki gitu Jalan kaki Kayak ke Bali Di Bali suka jalan kaki Kemarin di Jepang juga Tiap hari jalan kaki gitu Tapi sendirian Sendirian Terus kalau di Jakarta kan Kayak Susah Eh bener-bener Sejujurnya Gitu Tapi terkait Terkait inilah Dekat-dekat gak sama orang tua Maksudnya Hal-hal seperti ini Di obrolin gak ke orang tua Gak Gak tau ya Kayak kemarin tuh Nyokap Nanyakan Dek lagi dimana Tokyo gitu Gue kasih tau nyokap terus Yang bener Abis itu gue fotoin Lah gak tau Gak tau Jadi gue kemana-mana emang Ya udah Ngalir jalan sendiri aja Apa reaksi orang tua Begitu tau Dia udah tau Dari dulu Kalau anaknya Begitu Tiba-tiba kemana Tiba-tiba kemana Gitu-gitu Jadi dia gak terkejut lagi Kayaknya gak terkejut Dari antara bokap dan nyokap Siapa yang paling random Random dalam hal-hal Kayak Kayak kau Kayak kau gitu Maksudnya mungkin Kayaknya aku gini juga keturunan Nama nyokap-bokap Kayaknya bokap sih Serendam apa Bokap pernah yang kau kayak Bokap tuh dulu Ya itu Tiba-tiba ke Bengkayang Tiba-tiba kemana Itu dalam hal pekerjaan sih Cuma Terlepas dari situ Dia kan temennya banyak Jadi Gue bisa ngambil kesimpulan Kalau orang ini tuh Banyak jalan Banyak bergaul Gitu-gitu Mungkin dari situ sih Keturunan dari bokap Masalah cinta gak ngobrol Mereka Kalau yang mau Nikah Diobrol Terus ya Alot lah ya Kita tau sendiri Mungkin alot ya Mungkin alot Wah merokok lagi nih Kayaknya Soalnya alot nih Alot Nama-nama-nama Isapun aja Tarikan aja Terlalu banyak kan Dia Apanya Susah ini Memang move onnya Susah 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 ini move onnya Susah Kenapa bet Karena penyebabnya Bukan dari mereka berdua Jadi Ini belakangan ini Banyak Jadi terpaksa Karena situasi kondisi Yang gak menunjang Gitu Jadi itu susah sekali Di move onnya Jadi dipisahkan By system Iya Karena kewasinya robot kan Jadi orang tuanya Gak setuju kan Mas bisa serius Mas ini Biar gak terlalu senduh Gitu suasananya Gak apa lah Justru gue tuh Suka sama Sesuatu yang Menampilkan sisi yang lain Oke Oke Kalau emang itu maumu ya Ini maumu ya Kau suka Karena maksudnya kan Dia materi stand upnya Jarang sekali membahas Keresahan personal Karena di kepala aku Oh dia gak suka Kayak Awe juga mengaku Dia gak suka Membahas personalnya Makanya dia selalu Membahas eksternal Dari dirinya Nah apakah Sukanya ini sekarang Atau dari dulu Memang suka aja Tapi gak ada yang ngelakuin Jadi gue kayak Ngebedain gitu Ben Untuk Komedi ya Komedi Untuk hal yang Serius Jadi Gak mau terpaku Dengan citra Komedian yang selalu lucu Setiap saat Adalah kau muak Ketika ada orang Tiba-tiba Ngelucu depan Apa si Tai lagi Apalagi kalau ditongkar Kalau lo boleh ngomong gitu Lucu loh Apalagi kalau Toksnya ditanya Gimana sih cara Indra dapetin materi Dari kapan sih Stand up Emang absurd gitu ya Aslinya Makanya gue lebih suka Kalau podcast ngobrol kayak gini Makanya ke temen-temen aja Ya paham Oh langsung gini posisinya ya Luar biasa santai Apalagi kalau di Ke Instagram Kan Banyak yang Ngonten-ngonten komedi tuh Temen-temen kan Anak-anak Kayaknya gue enggak deh Makanya gue sekarang Fotografi Cukup lah maksudnya Untuk komedi ketika gue Di panggung aja Atau di konten aja Jangan kemana-mana Komedi terus gitu Karena Aku tuh termasuk Yang mengikuti Maksudnya Di panggung Dan di luar panggung Kita kan kenalnya lama Dari dulu tuh Kok termasuk yang Jarang Jarang banget Untuk ngomongin hal-hal Kayak gini kan Kecuali kalau berdua Mungkin Mungkin masuk Minuman jenis lain Makanya ngobrolnya Jadi lebih Serius ya Tapi kan dia juga tau Pernah belum dulu dulu Pas di Di kontrakan Jadi emang sering ngobrol Emang ngobrolnya Lumayan deep Dia lebih ke Males untuk berbahasa basi Langsung-langsung aja Yang inti obrol Jadi kayak gila Kalau yang Permukaan kayaknya Sudah terlalu Sangat ini Seberapa sering Primawan Aku dulu ya Motoran sendirian Oh motoran justru gak pernah Gak pernah Tapi kok beli motor Karena anak-anak punya motor aja Jadi kayak Seru nih nongkrong Motoran gitu Oh mencoba hal baru Mencoba hal baru Ternyata gak terlalu Ada Green Goblin ya Karena ada PTS Ada PTS PTS mana sekarang? Ada di rumah Ada gue yang pake Akhirnya Oh iya? Iya biarin lah Biar dia gaul Bawa PTS ke kampus Gitu-gitu Kalau Indra Sahabat kok punya gak sih? Maksudnya kayak Orang yang paling terbuka Sama satu orang Dua orang gitu Regen? Gak juga sih Regen Satu perjuangan aja kali ya Satu perjuangan Gue sama Regen juga Ya banyak cerita sih Untuk Hal-hal Kayak yang personal gitu Cuma Gue gak Terlalu Intu 100% Sahabat Jadi semuanya gue ceritain sih Enggak Kayaknya gak punya Berarti emang gak punya ya Gak punya Karena gak pengen Juga Kayak menceritakan semua Itu jadi Jadi bukan gak pengen punya sahabat Tapi gak pengen bercerita Ke orang lain Jadi ketika ada satu masalah Atau beban Atau apa Jalan keluar lo Dipendam sendiri Waktu gue masih punya pacar ya Cuma mantan gue Makanya Kehilangan Jadi kehilangan sosok tempat untuk ngobrol selama ini Dan orang tua Per Oktober kemarin Kan ada banyak dong masalah-masalah Itu alasan kenapa Kemana-mana Yang jauh gitu Jalan sendirian gitu-gitu Terus suka random Sini kosan Si anak-anak Oh anak-anak Anak-anak Kaget saya Jono buat suruh turun Gitu-gitu Anak-anak Sini ke kosan Kan satu kosan itu Kalau yang dari luar Yang bukan Jangan Jangan kemana-mana Ini lagi Lagi Tapi di fase sekarang Orang tua Tidak pernah bertanya Indra Gimana nih Udah ada pengganti belum Udah ada niata Belum Orang tua tau Kondisinya Sesantai itu mereka menghadapinya Karena kakaknya juga belum menik Ya bukan Maksudnya sesantai itu menghadapinya Karena orang tua udah tau kan Bakal ada rencana mau nikah di Maret Semua segala macam Orang tua gak tau Orang tua gak tau Biasa sendiri sih Jadinya Di tekel sendiri Jadi Orang tua gak pernah nanya Apa Jodoh Atau pendamping Atau pacaran Tapi tau pacaran Tau Nah Pisa tau Gak tau Sampai sekarang Iya Kayaknya gak tau Putus Unik banget orang Putus Maksudnya Dari Oktober tahun lalu Berarti orang tua juga Mikirnya masih jalan aja Mikirnya udah putus Dari lama malahan Iya mungkin Iya kok ngerasa bahwa Jadi Di usia kok yang sekarang Kok tuh kayak Aduh capek ya Pdkt lagi Terus apa Ininya Goalsnya Bukan Atau sudah ada di momen Ah udahlah Sendiri aja Dapet syukur gak dapet Nanti-nanti aja Sebenernya bukan Lebih ke Dapet syukur gak dapet Juga Ntar-ntar aja sih Justru Pengen Dapet momen itu Dapet momen yang Seenggaknya Ada cewek yang bisa bikin gue Jatuh cinta lagi Jadi kayak Zaman SMA Waktu kita suka sama orang Excited Ketemu Kalau sekarang tuh kayak Kayaknya terlalu Banyak Pertimbangan Apalagi Pacaran kemarin udah lama Jadi kayak Ngebandingin sama yang lama Itu berpengarung gak sih Kontenmu yang Ngebercandain Misalnya yang ayang-ayang Itu kan Aku paham bawa itu kan konten Itu orang jadi ngeliat bahwa Ah Bang Indra mah Gini doang nih Kayaknya nih Cuman untuk gitu-gitu doang Tentara kok Pengennya tuh kayak Tapi kan itu kan Setahun lalu Kalau gak salah Kalau sekarang kan udah Kayak Iya enggak sih Tapi kan setahun lalunya tuh Nempel panjang banget Iya sih Kayaknya Jadi maksudnya Takutnya anggapan Cewek-cewek di luar sana Jadi ngerasa kayak Nah Indra macam Gini-gini doang Karena mereka kan gak tau Dalamnya kok kayak apa Ah masa gak tau? Emang gak harus tau Gue personality sih Emang gak harus tau Orang kayaknya Gue masih bisa nge-handle gitu Lu orang yang Mempertimbangkan omongan orang Atau bisa dipengaruhi oleh omongan orang Atau menjaga biar orang gak ngomongin lu Atau Ada kepikirannya juga Ada kepikirannya juga Tapi selama itu gak Berpengaruh ke Personality yang terlalu gimana banget Kayaknya biarin aja deh Gitu ya Toh gue juga pernah ngomongin orang Ada orang ngomongin gue juga Kayaknya gak apa-apa deh Jadi fair-fair aja Ngomong-ngomongin orang juga Gak apa-apa Gak apa-apa Terlalu mikirin yang Oh ini ngeganggu gue banget Tapi Kondra menganggap Semua Apa ya Circle atau hal yang gak kau dapet sekarang Itu kayak apa Kadang-kadang kan ada orang yang Kaget Maksudnya Iya Maksudnya akhirnya jadi Star syndrome lah Entah jadi kaget Jadi lebay Jadi apa Semua Cara kok Nganggap hal ini semua tuh kayak apa Maksudnya circle-mu pasti jadi berubah Kemampuanmu untuk Sesuatu berubah Kemana-mana kau berubah Meng-handle untuk tetap Ya aku tetap Tetap menjadi Primawan Kayak apa Nera Ada Iya gak ada Treatment khusus Iya treatment khusus gak Kayaknya dengan Ambil ya Boleh kali Boleh Ini lucu banget ini Mas-mas naik daun nih Terus Setiap gerak-geriknya harus Gimana emang handle Situasi saat ini Sebagai seorang Indra Primawan yang sudah Sangat amat Dikenal orang Gue gak tau tuh Supaya orang Karena pandangin orang kan Gak punya Gak punya planning atau strategi Gitu berarti ya Jalanin aja ya Kayaknya dengan Gue tetap di kosan itu Yang harganya 900 ribu Itu cukup kayak Merdam sok-sokan gitu loh Iya Iya gak sih Jadi gak ngembet kemana-mana Ke gaya hidup dan ke yang lain-lain Betul Kayak Mobil gue gak punya Kenapa? Kayak Belum butuh aja Belum butuh lah Mobil Makanya Gak punya mobil Kemana-mana Nge-grab Tadi sini nge-grab Gitu-gitu Jadi sering kayak Atau dijemput Ya Amal siapa gitu Tapi itu di planning untuk Lah Iya emang Iya Tapi itu tadi di planning Dia pake taksi online juga kan dijemput Betul Ada kemana sih pikirannya Tapi itu di planning untuk Tolong dong Tolong dong Tolong dong Tolong dong Tolong dong Tapi itu di planning Tapi itu di planning untuk biar Mendarat terus Mendarat terus Biar gak sombong Atau emang Ya gue pengen gini aja Iya Lebih kesitu sih Emang karakter gue kayaknya Kayak gini aja lah Santai aja orang Kalau memang nanti pas butuh ya Butuh ya harus Ketika merasa ini masih cukup Ya udah ngapain Bener Kayak pengen upgrade yang Gak terlalu butuh Gitu-gitu Bukan Bukan kok yang tiba-tiba Alah ngapain sih beli mobil Nanti tiba-tiba pada beli Gitu-gitu Dengan pertimbangan Toh sekarang juga keluar kemana-mana Paling ke tempat kerjaannya Bisa dengan solusinya Gitu-gitu Tapi secara penghidupan Termasuk Anak yang berkecukupan gak dulunya? Enggak dong Yang tadi gue ceritain itu Kan beasiswa gereja? Beasiswa gereja Sekolah aja beasiswa gereja Berarti nyokap itu aktif di gereja? Aktif banget Kacau Kacau Serius Orang kemarin Semalem nih Gue nanyakan Mak si Billy suruh kokosan Beresin kamar gitu Kan gue sering suruh adik gue beresin kamar gitu kan Terus gue kasih duit Mama lagi gak di rumah Mama lagi di rengkas bitung Lagi ke gua Maria Kan bulan Maria Oh masih yang kayak begitu Mama tuh yang bener-bener taat Ngikutin segala kegiatan Kreatif di gereja juga Ikut organisasi juga Dekat anak-anaknya ada yang ikut gak? Kau nyataat gak? Adik gue Gak usah kesana mas Kan aku bilang tadi General aja Ke anak-anaknya ada yang ikut gak? Gak usah langsung dituduh gitu Adik gue Billy sama Atta tuh Putra Altar Wah Oke dong Putra Altar tuh ya Kalau liat pernah Rohis lah Ada Masjid Iya Kalau kayak ibadah kan ada Romo Biasanya suka ada anak-anaknya Yang membantu melayani Ada yang bawa Iya Bawa lili Dulu aku juga Putra Altar Sekarang jadi gak taat Gimana tadi lanjut? Ya kalau gue sih Sejujurnya emang gak taat sih Bukan katolik yang taat Bukan katolik yang taat Jadi lebih Lebih ketolak ya Mungkin Mungkin Dia bilang belum cukup Apa segala macem Mungkin tau dia Dari kecil dulu Sampai sekarang Dia tau gimana caranya Oh yaudah cukup tuh segini Makanya gue tuh gak Gini Ngerasanya Gak money oriented gitu Jadi Ngelakuin sesuatu ya berdasarkan Karena gue suka aja Ngelakuin sesuatunya gitu Jadi kalau ada Misalnya tawaran job Atau tawaran Sesuatu yang Kayaknya ini gak suka Walaupun gede Ditolak aja Padahal di fase dia saat ini Adalah momen dimana Dia bisa menghasilkan uang Sebanyak-banyaknya Pengen ku tanya nih Kan biasanya setiap kita Yang dunia hiburan ini Kayak punya planning Oke tahun ini targetnya Gue mau bikin Film Mau main film Mau apa gitu Nah kau punya Rangkaian target itu gak? Kalau target berkarya ada Tapi kalau target kayak Harus punya ini Harus punya ini Kayaknya gak ada Mungkin kalau sekarang Ditambah ini sih Target harus ke negara ini Pengen ke negara ini ya Tahun itu Kayak misalnya bikin spesial So itu bagian dari target Bagian dari target Oh bagian dari target Secara karir Secara karir Secara karya gitu Secara karya Tapi kan Mada akhirnya kau harus berpikir Aku kalau ke negara ini Negara ini Negara ini Aku butuh uang Betul Nah sementara kau tadi Sementara kau tadi Gak mau uang Gak semua job diambil Iya Gak Atasnya itu gimana? Yang gue percaya nih Ini yang gue percaya Cari duit itu gampang Asal tau caranya Gitu Jadi Gue harus Gue tau nih Benchmark untuk dapetin duit kayak gimana Jadi gue gak terlalu Mengharapkan yang lain-lain di luar dari rencana itu gitu Walaupun mungkin gue bisa dapetin lebih Tapi Ah Bisa lah gue dapetin segini dalam Seminggu gitu misalnya Salah satunya itulah tadi Digital download Digital download Ini cara gampang ini Iya kan Itu Tau caranya kayak gimana Entah bikin sesuatu apa Nah Tapi kok masih mau nerima job Misalnya ada job stand up Corporate gitu Masih mau nerima Masih mau Tapi melihat Kalau menurutmu Ya aku mau gitu Iya berdasarkan mood gitu Kalau corporate yang harganya sekian gitu Yang Misalnya Gede banget Iya gede banget Bisa gue gak ambil Tapi ada Bang ada job komunitas nih Kayak misalnya Satu setengah juta gitu Gue ambil kalau misalnya gue lagi suka Gitu-gitu Tergantung moodmu berarti Tergantung mood Apa problem terbesarmu soal Uang Soal ekonomi deh Yang kok ngerasa kayak Anjir Ini kok Duit kenapa harus jadi Begini banget dah Gitu Sejauh ini gak ada sih Gue gak pernah mempermasalkan itu Gak pernah mempermasalkan dulu Berarti ada gak momen kayak Anjir lagi BU banget nih Akhirnya mau diambil nih job Karena lagi BU Ada momen gitu gak? Dulu mungkin iya Awal-awal Tapi karena Apa Kayak gak ada cicilan atau apa Kayaknya gak terlalu butuh-butuh Gitu banget Iya Dengan semua Idealisme dan mood itu Apakah itu juga yang berkaitan ke fashion lu? Kalau fashion dari dulu ternyata Gue suka sih Suka sama passion Suka sama passion Tapi Kan Indra Pironnya salah satu yang Di skena stand up tuh Yang lumayan nyentrik berpakaiannya Satu-satunya stand up comedian Yang bikin konten ganti-ganti baju Pake baju Gak ada komedinya Gak ada komedinya Dilekam aja kan Diganti baju Ganti baju Iya karena itu Dari dulu suka Tapi karena duitnya terbatas Jadi kayak Mengakali Mengakali ya Mengakalinya Dengan Kayak treating atau apa Kalau sekarang kan Kayak kemarin kan lu ditip juga kan Iya Iya bener Ke Harajuku kemarin tuh Apa Fashion di Jepang Gue dateng kesana Mulai beli baju Gitu-gitu Karena emang Dari dulu suka ternyata Sama fashion Iya Ternyata ya Tapi Gak mampu aja dulu Gak mampu aja Kalau orang lihat Ini anaknya suka fashion Karena Wah looknya ini Fashionable Betul Kalau dulu kita suka fashion Tapi emang Ya adanya cuman Ini Gak pake Dari dulu juga Sering dianggapnya Intric gitu Kalau berpakaian Sebenernya bukannya intric juga sih Kayak berani aja Berani Fashion statementnya Fashion statementnya jelas Gitu Betul Betul Untuk Ini ada masa Dimana kita tuh Komi-komi tuh pada Kayak ngejer banget Pengen main film Kok pernah main film gak ya Gak pernah Stand up stand up Dua detik Pas Babi Sama Abdur Lagi open mic Kalau gak salah Sini Lu jadi penonton Jadi penonton Udah Dua detik dua Gak ada Pengen film gitu Gak ada Disamping gak ada Yang ngajak juga ya Mas di samping gak ada yang ngajak Mas di samping gak ada yang ngajak Tapi Jawaban B ini akan template Belum ada peran yang pas Beneran gak apa Pengen ngajak Sebenernya perannya kurang pas Kalau berimauan Ini bukan di samping Gak ada yang ngajak Memang pas di samping Itu dia Maka Dua disumakna Dua disumakna Tapi Tawaran pernah ada Kayaknya ada deh pasti Ditawarin pernah Tapi gue gak mau Karena Waktu itu ada Kayak Perannya sedikit Atau apa Harinya lama Shootingnya Mungkin Dan Genre nya horror Gak masalah Gue kalau mau Main film Pengennya sih Ini kepengenan aja Yang serius gitu Yang gak ada komedinya Sama sekali Yang pengen Ngasih tau Gue bisa acting juga loh Gitu Kayaknya dulu kok pernah ini deh Buar shooting Iklan ya Series Seris Nah itu pernah series Pernah Kalau series pernah Seris apa Udah tayang Ada sama Ada Sama Rafa Abibayi Honda Dia yang agak lama kemarin Sketch-an ya Iya Sama Surya Sama Babe Sama Surya Sama Surya Siapa ini Ari Untung Ari Untung Tapi itu komedi banget Itu komedi Dan baru Belakang-belakang ini Videomu yang lama Potongan itu Rame lagi dimunculin Setelah orang tau Primawan siapa Betul Sama ini aku juga Ada lumayan Mengulik nih Formula Stand up mu Jokes-jokes mu ini Itu kan Lama banget Dari Kita udah tau dia lama Tapi kayak muncul Ke permukaannya itu Akhirnya masif tuh Kayak 2 tahun 3 tahun belakangan Kali ya Pas corona Pas corona ya Nah Menurutmu Apa bener Saat ini Menurutmu Apa bener Saat ini Gak bisa serius Mas Nyesi menciptainmu Nyanyi Kayak nasar mas Dulu aja saya full jamil Digitin bilang Digit-digit nyanyi Sekarang masih juga nyanyi Nyanyi Semua nyanyi Kenapa saya aja Gak apakah Ini Bentuk Bentuknya memang Orang bener Terbuka sama Gender komedi Atau Anak-anak Yang FOMO Paham gak sih ko Karena Karena tipe komedimu Ini bukan Bukan cuman jadi Bukan jadi Tipe di dunia stand up Tapi tipe komedi Di Halayak ramai Bahkan video Ada yang bermain Tipe komedimu Ini apakah FOMO Jadi orang ngerasa bahwa Ah ini ternyata Komedi Kalau yang gue rasa ya Kalau yang gue rasa Sambil gue ngeliat Ngeliat trendnya juga Kayaknya pas Corona kemarin Orang-orang tuh udah Pusing sama hal-hal Yang terlalu serius Oke Corona kemarin kan itu Zaman Sebelum Dakjuk-dakjuk gitu kan Yang Nyindir politik Atau apa Setelah 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 itu kan Jadi kayaknya orang-orang udah Terlalu pusing sama hal-hal yang Serius gitu Dia pengen hal yang Seberhana Yang aneh Yang sama sepakal Gitu-gitu Mungkin ya Jadi itu terjadi Bukan dalam Rangkaianmu juga ya Maksudnya Kau berpikir Oh ini orang lagi Corona Sukanya begini Aku akan keluarkan konten begini Enggak Justru waktu itu Yang lagi Rame kan Kritik pemerintah Karena aturan PSBB Kan Yang bintang emon Kayak gitu-gitu kan Orang-orang pada bikin konten Kayak gitu kan Gue tetep Ya udah jadi Gue aja Yang ngobrol-ngobrol Tolong Suruh yang membuktikan Temen-temenku Yang bukan anak stand-up ya Primawan ini tuh kayak Buah durian Ada orang suka banget Ada orang gak suka banget Dari yang nonton dia tuh kayak Apa sih Ada yang Yang suka banget Betul Eh kan dari dulu kan Dari awal stand-up Kalau penonton stand-up baru Terus juga si Primawan Pasti langsung ilfil Dengan stand-up ya Nah stand-up kok kayak begini Tapi kalau yang udah lama nonton stand-up Demennya pasti Primawan Makanya aku bilang apakah Itu kan jadi trennya tuh Tren luas banget Kalau kita kan dulu Kita tau Primawan Kita tau Bintang BT Kita tau Siap lagi Yang ngapasur Kemal Kita tau Viko Gitu-gitu Sekarang jadi kayak Semua Ke Primawan-Primawanan Gitu ya Yang nge-tweet lah Yang bikin video lah Gitu-gitu Apakah itu jadi kayak Fenomen Asal aku bilang Kan kamu bisa ngeliat nih Bawa ada yang DM-DM Bawa Aku punya jokes Tapi gue ngerasa itu Jadi kayak Tanggung jawab buat gue juga sih Emang iya Nah gimana maksudnya Jadi kayak Tiba-tiba orang aneh Gitu-gitu Padahal bukan Karakternya dia Gitu Banyak yang kayak gitu tuh Lo merasa dalam diri lo Ini gara-gara gue nih Iya Soalnya kayak Di DM sama orang Di CC-in Di mansion sama orang Bang gara-gara lo nih bang Kayak gini Kayak gini Kayak gini Mungkin ada satu pertanyaan Mungkin ada satu pertanyaan Siapa kawan Batak mau pertanyaan Oh iya lupa tuh Di gereja ada kali ya Enggak Di sekolah Di sekolah ada Daniel Namanya Daniel Amarga Naibahu Pak Baho berarti Bukan Pak Baho Bukan Pak Baho Tapi tau Pak Baho kan Ya itu Naibahu juga Naibahu juga Daniel SMP SMP Cukup deket First impression Tentang orang Tentang orang Batak tuh Kayak apa nere? Kan pasti beda dong sama Jakarta Gitu Gue Kayaknya Temen yang cukup deket tuh Sama orang Batak deh Oh iya Amal lo kan gue deket kan Betul Karena Apa yang bisa membuat lo cocok Justru dengan Batak ini yang Stereotipnya adalah Keras Atau Kasar Atau jarang berbahasa-bahasinya Sulit untuk palsu Sebenernya Hal-hal kayak gitu kan Terlalu ini ya Terlalu Logis gitu ya Maksudnya bisa dijelaskan Oh orang Batak tuh Nggak bisa palsu Atau apa Terlalu belak-belakan Atau apa Itu kan logis gitu Yang gue percaya itu Masalah frekuensi aja sih Jadi kita ada di resonansi Getaran yang sama gitu Jadi Bikin kita seirama Gitu-gitu Itu yang gue percaya sih Mungkin mindset tentang hidupnya tuh Mirip-mirip gitu ya Mungkin Kebetulan dua-duanya ini Sumatera Iya Gitu Daniel itu deket sama dia Kayak gue sering ke rumahnya Curhat Kayaknya paling banyak gue Cerita tentang hidup sama si Daniel ini Sampai sekarang? Kalau sekarang sih karena Masa itu lah ya Iya masa itu Kalau sekarang kan udah sibuk dia Udah punya dua anak Tapi berarti masih keep in touch Masih tau kabarnya Masih keep in touch Masih keep in touch Tapi udah Nggak kayak dulu Buat cerita-cerita Iya lah Dia udah punya stress sendiri ya Malah mungkin dia sering cerita Tentang keluarganya Karena memang Butuh ngobrol Kalau kita udah punya keluarga tuh Ngobrol Jangan sendiri Aku udah punya keluarga nanti aku ngobrol ya Ngobrol Ngobrol Supaya Nanti aku ngobrol juga Kita ngobrol Nanti kita main bola ya Nanti aku ajar yang main bola Kan jadi harus gitu kan Jadi harus tap-tap Jadi yang harusnya Jadi beban Susah memang Grup Lawak Batak Grup Lawak Batak Tapi gini ya Aku Ngobrol Kadang-kadang Kau ini susah dideskripsikan Kalau kita bilang ya Kadang di satu momen tertentu Kau ini Anggaplah Ada paha ayam Satu momen tertentu Kau tuh Kau tuh nggak makan Bercanda Tapi di momen tertentu Kau suka kali gitu Bisa makan tiga gitu Jadi kayak Nggak ada yang saklek Menurutku Di kehidupan juga gitu Di Tongkrongan juga gitu Di Stand up juga gitu Di mana-mana lah gitu Sebenernya dari dulu kan Kita tahu bahwa Karakter kau sekarang tuh Kayaknya mungkin Terbentuk dari Masa lalu Masa lalu Yang mana Ternyata keluargamu Maksudnya nggak yang Penyendiri-penyendiri banget Apa prinsip Seorang indera primawan Primawan Yang kau pegang Sampai Kau ada di titik ini Sampai semuanya bisa Kayak Lepas aja Selau aja Iya Nyari duit bisa Kalau tahu caranya Betul Apa prinsipnya Yang kau pegang deh Yang bener Selama aku berjalanan hidup Kayaknya ini nih Satu Satu hal yang Aku pegang terus Kelisu sih Tapi Kayak Ngalir aja lah Jalan tanpa tujuan Itu prinsip yang Gue pegang Kayaknya sekarang Tapi dengan pengalaman hidup Yang lebih Banyak Kita mungkin Sering denger Hidup aja Mengalir seperti air Dari SD SMP Tapi kan pada waktu itu Pengalaman kita kan Belum banyak Kita gak tahu Kayak jatuh bangun yang Bikin sesuatu Terus Gagal Apa segala macem Makanya sekarang Dengan pengalaman Dan Apa Jalan hidup yang udah Banyak Gue ngalir aja Tujuannya juga Gue gak tahu Mau ngapain Gak ada Gue harus ini Harus ini Harus ini Alir aja Karena takut Kalau menargetkan Ada Gak kecapai Takut jadi Kecewa Sebenernya Bukan takut kecewa sih Kayaknya Lebih ke Emang gak Mau bikin target aja Kalau kecewa Kayaknya pasti Iya pasti Karena Seenggak Gak apa Ekspektasi kita Seenggak apa Kita pasti kecewa Iya namanya Namanya Orang dewasa kan ya Betul Orang dewasa ya Namanya Rasa Apa Emosional Pasti ada Kecewa Ya sesimpel Liverpool Kalah Sembilan orang Ya itu kecewa Itu kan bukan Sesuatu yang Kita targetkan Pasti kecewa Apapun itu Manchester United Kalah juga Gak cuman itunya lagi Oh kalah banyak Gak udah Gak itu Enggak maksudnya kan Nontonnya begadang Nontonnya begadang Kalau nonton begadang Kalah tuh Kayak aduh Udah begadang Begadang Paginya ngantuk Tapi setahun kok Akan nonton begadang Geleng-geleng Anak buah anggotamu Masa Makannya Pak Ayam itu Banyak Sejauh ini juga Memang berman Semua masalah dalam hidup Pasti ada jalan keluar Pasti ada jalan keluar Waktu itu Waktu itu Panji Bikin video Kalau gak salah Dan ya itu yang gue setuju Semua masalah pasti Lewat Lewat Yang penting bertahan aja Yang penting hidup Ngelakuin sesuatu Karena kita gak tau Masalah-masalah hidup kita nih Jalan keluarnya apa Jalan aja udah Tiba-tiba ada Jalan keluarnya udah dijalanin Dijalanin Ada pasang Ada surut Gak yang Gak yang seratus Ada kemarahan Yang hujan Pasti ada redanya juga Gak melulu beruntung mulu Pasti ada apesnya Ada baik Ada mulus Ada pisah Ada menyatu Betul Mereng-mereng Mereng Lukisan Kenapa? Lukisan Ya gak apa-apa lah Kalau merek Jadi santai aja lah Santai aja Tapi seorang Indra Primawan Mempunyai Karakter Cewek selanjutnya Yang diinginkan Cewek Batak Termasuk kriteria Kan dari-tari curhat Sama cowok Batak Nih deket Kalau sama cewek Batak Sempat deket Kan dalam kriteria lu gak Atau gak masalah Mau Batak Mau menandu Lebih ke karakter ya Lebih Bukan lebih ke karakter Lebih ke Gue jatuh hati gak Sama orang ini Gitu Tapi selama pacaran sih Emang cewek Sumateran Mulu sih Yang pertama Itu Paling banget Kedua Aceh Ketiga Paling banget lagi Yang mantan terakhir Tiga-tiganya Lebih tinggi dari lu Gak Lebih kecil Coba Coba nanti orang Tapanuli Coba aja Batak-batak Katolik Coba aja Tapi ya Sekarang Harusnya imankah Gitu punya Harusnya imankah Gue gak mau Ada di Pertikaian yang cukup panjang Di persimpangan Jalanya Oh bukan karena orang tua Beda agama Jadi anaknya santai Terserah Beda agama juga gak apa-apa Bukan orang tuanya dia Iya Karena gue nanya dari Perimawan dulu Dia tidak mau Kan udah jelas Dia tidak mau lagi Terlibat di pertikaian Tapi bagaimana Kau tahu Kau jatuh hati Sama yang mana Kalau kau tidak Membuka hati Iya maksudnya tidak Apakah itu menutupmu Sesuatu yang bisa diukur Gak bisa diukur Jadi kayak gak tahu apa Betul Abstrak Jadi kalau misalnya Dibilang buka hati Gue selalu buka hati Sama siapapun Ada yang bilang Gue mau nutup hati dulu Gak bisa Hati itu gak ada takarannya Gue kalau sayang sama orang Segini aja deh Gak bisa Gak mungkin Gak mungkin Gak ada tolak ukur yang pasti Untuk masalah hati Makanya Kalau misalnya ada yang Bikin gue Jatuh hati Siapapun itu Gue terima Iya berarti Berarti sekarang Perjalanannya gitu ya Maksudnya kalau Kalau lu cewek-cewek Mau kenal deket Ya ayo Siapa lagi mau kenal Ayo ada tiga Ayo misalnya empat Ayo gitu Kenal-kenal aja Iya kan sampai menemukan Siapa yang bisa bikin Dia jatuh hati Makanya kayak Eropa Kan banyak disana PPI-PPI Frimawan mencari cinta Betul Kan kita kan mencari Orang yang bikin Kita berhenti mencari Betul Ini tipe-tipe dia cucuk yang Orang-orang Indonesia yang kuliah di luar negeri yang cocok sama dia Bisa jadi Bisa jadi Gak menutup kemungkinan untuk Siapapun Siapapun Jadi orang-orang Indonesia di Slovakia Indra mau kesana Jadi tolong ya Ditemenin Ditemenin Oke Indra terima kasih Nathanael 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 Kayak pemain Ada pemain bola bagus Namanya Nathanael Siringo-ringo 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 Di main di Liga Malaysia Tapi kemarin dia baru menggugat timnya Karena timnya tidak membayar gajinya Jadi dia sekarang lagi free agent Lagi mau pindah ke tim lain Di Malaysia juga mungkin Namanya Nathanael Siringo-ringo Kayaknya ada dua temenku yang namanya Nathanael Siapa aja Termasuk jarang Siapa aja Nathanael Primawan Sama Nathanael Nathanael Terima kasih Indra Primawan Terima kasih Indra Primawan Kita ketemu lagi teman-teman Thank you ya Adek Abang Abang Awang Oh Udah cut Udah cut Udah cut Adek Abang tahu Abang Awang kataku Abang Ade sekeluar Adek Abang tahu Abang Awang kataku Abang Ade sekeluar Ga Aaaaaah 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 Dapaini 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 Yaaah Dapaini Dapaini